Pedagang hewan kurban di Kabupaten Jember, Jawa Timur memberikan terapi pijat dan pakan jagung muda ke ternak sapi. Hal ini dilakukan agar hewan kurban tidak stres dan daging yang dihasilkan berkualitas. Pedagang hewan kurban di Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember memberikan terapi pijat ke ternak sapi. Terapi pijat dilakukan dengan membasu tubuh sapi dengan air segar setiap hari. Di saat bersamaan, tubuh sapi diurut menggunakan bilah bambu dan dipijat menggunakan tangan. Terapi pijat difokuskan di setiap persendian, urat, punggung, dan leher untuk memberikan efek relaksasi. Pedagang juga memberikan pakan berupa daun dan jagung muda agar asupan nutrisi dan protein tetap terjaga. Sapi juga diberi minuman jamu tradisional bercampur vitamin agar terhindar dari penyakit bencolan pada kulit atau lampi skin disease yang marak menyerang sapi. Selain perawatan pakan yang intensi, kebersihan dijaga termasuk kebujan kandang, dan ada ekstra dimandikan, terus dipijat-pijat lah, terapi ya. Itu mencoba sapi enjoy gitu. Selain dampaknya enjoy, terus sapi tidak stres apa itu? Ke kualitas misalkan? Ya, bisa bertambah dari. Pedagang hewan kurban menjual sapi jenis limosin dan madura. Satu ekor sapi dijual dengan harga mulai dari 15 juta hingga 50 juta rupiah. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Selamat menikmati.